Intro Pemirsa Metro TV Lampung anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Bang Ago. Oke Bang Ago, karena memang tentang teknologi informasi ini saat membantu sebenarnya gitu ya termasuk tentang pinjaman online gitu. Tapi banyak sekali pinjaman online yang ilegal. Nah kondisinya saat ini memang semakin diperparah karena kemarin ada penggerbekan juga tempat pinjaman online ilegal seperti itu. Memang Kak Ago sebenarnya pinjaman yang ilegal ini kalau menelurut atau dari kacamata Kak Ago atau Lampung Post sendiri, mengapa mereka harus ilegal? Apakah sulit untuk menjadi yang ilegal dalam pendataan atau pendaftarannya itu sendiri? Ya tentu saja otoritas jasa keuangan itu punya standar ya yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan online seperti ini. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dari unit usaha itu sendiri juga para konsumennya gitu ya. Jadi makanya ya wajar kalau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Nah ketiadaan syarat-syarat yang dipenuhi ini juga yang seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat itu merupakan bagian dari cara termudah kita untuk mendeteksi Jadi pinjol-pinjol mana yang ilegal, pinjol-pinjol mana yang legal gitu. Ada kok ciri-cirinya dan itu harus dipahami oleh masyarakat supaya tidak terjebak dalam pinjaman online yang ilegal. Jangan sampai yang maksudnya adalah mencari solusi justru menambah masalah baru ya. Dari untung jadi buntung. Oke benar sekali. Belum lagi pengancaman intimidasi terhadap kita gitu ya yang menggunakan jasa ini. Nah Kak Goh di Permisi Lampung terdapat lumayan banyak gitu untuk pinjaman online. Tapi katanya terdata ada salah satunya itu yang non-ilegal. Nah yang ilegal. Nah itu seperti apa Kak Goh kondisi Lampung saat ini tentang pinjaman online ilegal ini? Ya menurut OJK kalau yang ilegal ini kan tidak semuanya bisa terdeteksi ya. Tapi yang legal itu di Lampung ini yang kantor pusatnya ada di Lampung itu ada satu unit namanya lahan Sikam. Sementara kalau menurut jasa OJK jumlah nasabah orang yang melakukan pinjaman Baik itu di lahan Sikam atau pinjaman-pinjaman online lainnya itu di Lampung itu kurang lebih ada sekitar 4.000 nasabah. Jadi jumlah transaksinya per bulan itu juga lumayan besar. Sampai kalau tidak salah ya menurut OJK itu sampai 6 miliar perputaran uangnya selama satu bulan. Nah artinya apa di Lampung juga provinsi yang sebenarnya masyarakatnya sudah cukup familiar dengan adanya keberadaan pinjaman online ini. 4.000 nasabah itu kan angka yang tidak sedikit, angka yang cukup banyak. Nah cuma persoalannya apakah mereka ini melakukan transaksi pinjaman kepada pinjol-pinjol yang ilegal maupun yang legal ya. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Makanya OJK itu juga sudah mensosialisasikan beberapa ciri-ciri pinjaman online yang ilegal. Misalnya kantornya tidak jelas, alamat kantornya tidak jelas, struktur kepengurusan perusahaannya juga tidak jelas. Tapi ada jebakan-jebakannya, misalnya jumlah besaran pinjamannya unlimited, tidak terbatas. Iya kan, durasi pinjamannya juga tidak terbatas. Tetapi bunganya tidak jelas, dendanya tidak jelas. Beberapa ciri ini harus dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai, wah ini mudah nih. Hanya dengan mensaratkan KTP langsung dapat dana nih. Tapi harus pahami dulu, biasanya dibalik kemudahan itu ada jebakan di dalamnya. Oke, karena memang biasanya kalau peminjam di awal, otomatis dengan jumlah yang belum terlalu banyak, kan tingkat kepercayaan akan meningkat ketika kita sudah beberapa kali gitu ya. Seperti itu ya kak Go, logikanya. Oke, kak Go, jadi sekarang pinjaman online ini kan sudah banyak gitu ya. Dan sekarang kasus-kasus untuk, apa namanya, ilegal ini banyak sekali dimana-mana untuk penagihan, yang merugikan seperti itu, pengancaman misalnya. Nah lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait atau OJK sendiri untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, untuk mengetahui dimana pinjaman online yang legal, itu seperti apa? Ya, tentu saja di OJK sendiri itu sudah ada sarana untuk pengaduan ya. Bahkan data mana pinjol yang legal, mana pinjol yang ilegal, itu sudah disediakan oleh OJK ya. Dan Presiden melalui kepolisian juga sudah melakukan gerakan-gerakan penertiban ya. Nah, cuma yang paling penting di sini adalah, pertama adalah pinjol-pinjol yang legal. Jangan sampai pinjol-pinjol yang legal ini mencitrakan unit usahanya tidak jauh beda dengan pinjol-pinjol yang ilegal. Jadi, perbedaannya cuma pada aspek administrasi saja, yang satu sudah teregistrasi, yang satu belum teregistrasi. Artinya apa? Ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Bagi mereka yang ilegal ini ditertibkan, dihentikan dulu usahanya. Atau kalau memang ada celah-celah pelanggaran hukum, ya diproses. Kedua, yang legal ini, yang sah menurut pemerintah ini juga harus diperbaiki operasionalnya. Jangan sampai, ya perbedaan cuma ada di atas kertas. Tetapi dalam menjalankan operasi di lapangannya sama saja. Sama-sama dengan melakukan ancaman, sama-sama dengan meresahkan nasabah, sama-sama dengan melakukan penagihan, dengan menyedot kontak si nasabah, terus menagih uangnya beserta bunganya kepada orang-orang terdekat di nasabah. Kemudian melakukan, menetapkan bunga yang terus bertambah setiap bulannya. Di luar ketentuan yang sudah ditetapkan OJK 0,5 sampai kalau tidak salah 2,75 persen per bulan. Jadi, dua-duanya ini harus diperhatikan sama pemerintah. Yang ilegal ini dibabat, dibasmi, kemudian yang, sorry, yang ilegal ini dibabat, dibasmi, yang legal ini juga harus dibenahi. Dan masyarakat juga harus memperhatikan seteliti mungkin tentang pinjaman-pinjaman online ini. Karena ada demand, ada supply. Kalau makin banyak masyarakat yang bergantung kepada pinjaman-pinjaman yang online yang sifatnya ilegal, dengan sendirinya usaha mereka akan terus tumbuh subur, bahkan berkembang. Jadi, masyarakat juga harus selektif. Lalu, Kak Ago, bagaimana solusi agar tidak terjerat oleh pinjaman online ilegal, Kak Ago? Ya, perhatikan benar-benar tentang unit usaha atau platform pinjaman online yang akan dituju. Dicek benar-benar masalah kepengurusannya, masalah kejelasan kantornya, masalah batasan bunga yang diterapkan, apakah berlebihan atau sesuai dengan standar yang sudah diterapkan pemerintah. Kemudian besaran pinjaman itu masuk akal enggak? Baik dari yang disediakan oleh si empunya platform maupun dari sisi kemampuan si nasabah. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Sehingga apa? Nanti susah untuk melakukan tanggung jawab pembayaran, sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Kelampung-kempuan sempat bertanya kepada pihak petugas dalam hal ini, Polda, bagaimana perkembangan pinjol. Nah, salah satu yang dijelaskan oleh pihak Polda adalah minim laporan. Karena sebenarnya apa? Pihak nasabahnya sendiri sebenarnya memang dalam posisi bermasalah. Mereka punya tanggung jawab yang tidak dipenuhi. Oke, jadi memang penuhi dulu tanggung jawabnya seperti itu. Jadi jangan ragu untuk lapor ketika masyarakat atau para nasabah ini merasa sudah dirugikan. Seperti itu, Kak Goh. Oke, Kak Goh nanti kita kembali untuk bahas trending topik apa saja. Ada tiga platform Lompong-Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lompong, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.